Dalam rangka HUD ke-42, sekaligus memperingati Hari Ibu ke-92, Persatuan Ahli Kecantikan dan Pengusaha Salon Indonesia, DPD Tiara Kusuma Provinsi Bali, mengelar berbagai kegiatan, diantaranya Lomba Busana, Demo Makeup, dan Demo Sanggul Bali, dan Sanggul Modern. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Setwalk, Jimbaran. Ketua DPD Tiara Kusuma Provinsi Bali, Niketut Seriatidana, mengatakan Hari Ibu yang diperingati setiap tahun sebagai bentuk penghargaan kepada perjuangan perempuan Indonesia dari masa ke masa. Kongres Perempuan Pertama di tahun 1928 menandai tonggak perjuangan perempuan Indonesia dalam mengambil peran di setiap derap pembangunan di Indonesia. Perempuan yang mengisi ruang-ruang kontribusi dalam merebut kemerdekaan, menyuarakan berbagai permasalahan, dan turut mencari dan menjadi solusi untuk mengantar Indonesia menuju kemerdekaan sampai sekarang. Di masa pandemi COVID-19, perempuan hadir di garda terdepan sebagai tenaga kesehatan, ilmuwan, peneliti, dan menopang perekonomian keluarga. Dengan peringatan Hari Ibu tahun 2020 ini, diharapkan Organisasi Persatuan Ahli Kecantikan dan Pengusaha Salon Indonesia, Tiara Kusuma, tidak akan pernah berhenti merawat perjuangan para perempuan Indonesia di masa lalu, dalam gerak sekecil apapun, untuk mengisi kemerdekaan ini. Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun yang ke-42, dan sekaligus kita merayakan Hari Ibu pada saat ini, nah ada pun kegiatan yang kita lakukan, yaitu pertama Lomba Busana, terus demo make-up, demo sanggul Bali, dan sanggul modern. bertujuan untuk memperdayakan perempuan-perempuan untuk lebih maju ke depannya. Ketua LKP Agung, Anak Agung, Ayu Ketut Agung, sekaligus Ketua Tiara Kusuma, Kota Denpasar, mengatakan, pusung tagel adalah lambang kedewasaan perempuan Bali, atau sering disebut dengan sanggul Bali. Semua orang tahu di Bali bahwa pusung tagel itu, atau sanggul Bali itu bisa dikenakan perempuan Bali, hanya membuat sanggul yang singkat itu, perlu ditegaskan teknik pembuatannya, agar tidak terlalu lama. Dengan mendemontrasikan cara membuat pusung tagel, diharapkan para peserta paham cara membuat pusung tagel dengan cepat dan gampang. Hal yang ditekankan di sini adalah aksesoris pusung tagel itu. Nah yang paling saya tekankan, aksesoris pusung tagel itu, jika kita ke puro gunakanlah bunga yang segar-segar, nah kalau resepsi silahkan pakai bunga plastik seperti itu, tapi sekali lagi kalau ke puro, kita gunakan bunga yang segar-segar, seperti bunga cempake, cempake putih kuning, atau kalaupun menggunakan aksesoris bunga emas, nah kita seperempuan sebaiknya menggunakan bunga ini. Ini yang disebut dengan bunga sanat, karena bunga sanat itu adalah lambang. Lambang apa? Lambangnya wanita Bali kan ada lagunya, diharapkan wanita Bali itu bagikan bunga sanat, selayu layu ne bone mi, seperti itu. Jadi harapan saya, wanita Bali jangan malu-malu menggunakan pusung tagel atau sanggul balik. Mari kita lestarikan pusung tagel dan sanggul balik itu.